Hai cofrens, pada soal ini ditanyakan bersama reaksi yang ada pada opsi yang merupakan reaksi oksidasi terdapat pada nomor berapa. Reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen dari senyawanya atau penerimaan elektron atau penurunan bilangan oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi penggabungan oksigen dengan unsur atau senyawa atau pelepasan elektron atau kenaikan bilangan oksidasi. Untuk yang A, ini adalah reaksi reduksi karena terdapat penerimaan elektron. Kemudian untuk yang B, di sini terjadi pelepasan elektron sehingga merupakan reaksi oksidasi. Jadi B merupakan jawaban yang benar, yang A salah. Kemudian kita akan lihat aturan biloks, di mana biloks unsur bebas sama dengan 0, jumlah biloks atom dalam ion sama dengan muatannya, jumlah biloks unsur-unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0, Biloks unsur dalam senyawanya untuk golongan 1A plus 1, 2A plus 2, dan 3A umumnya plus 3. Biloks dari unsur F adalah minus 1 di semua senyawa. Biloks unsur H yang berikatan dengan senyawa logam sama dengan minus 1, dan apabila berikatan dengan senyawa non-logam sama dengan plus 1. Biloks oksigen umumnya minus 2. Dalam senyawa feroksida, minus 1. Dan dalam senyawa superoksida, minus tengah. Serta dalam senyawa florida, plus 2. Jadi untuk yang C, MnO2, biloks Mn ditambah 2 biloks O sama dengan 0, biloks O-nya adalah minus 2, jadi biloks Mn-nya plus 4. Kemudian untuk MnO4 minus, biloks Mn ditambah 4 biloks O sama dengan minus 1, biloks O-nya minus 2, sehingga biloks Mn-nya plus 7. Di sini terjadi kenaikan biloks, sehingga merupakan reaksi oksidasi. Jadi C merupakan jawaban yang benar. Kemudian untuk yang D, di sini terjadi penerimaan elektron, sehingga merupakan reaksi reduksi. Jadi yang D salah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B dan C. Sampai jumpa di soal berikutnya.